Assalamualaikum Halo semua Semoga hari ini semua teman-teman sehat ya Kontrolloh dari kemarin kurang enak badan terus ya Lagi musim batuk dan flu Terin hari ini buat sayur bening Daun katuk, jagung dan juga wortel Sayur bening yang bagus Untuk kesehatan tubuh kita Supaya makin lebih fit lagi ya Bergisi dan ini sugernya Masya Allah ya Langsung saja ke bahan-bahannya Ini Terin pakai 2 ikat daun katuk Kebetulan ada mamang sayur yang lewat ya Pakai motor jualan sayurnya Ini kebetulan bawa daun katuk yang Mudah-mudah dan masih seger-seger Kayak gini ya teman-teman Karena saat ini tuh susah banget daun katuk ya Di pasar Begitu ada langsung seneng banget ya Karena kebetulan lagi butuh banget sayuran yang sehat ya Untuk supaya nanti badan jauh lebih fit lagi Nah ini daun katuknya kita siangi Kita ambil bagian yang mudanya saja ya Kalau yang bagian pucuknya Bersama dengan batangnya yang lunak Juga tidak apa-apa ya Biasanya enak saat dimasak Nanti jadi empuk Kalau sudah kita petik-petik daunnya Ini kita pindahkan ke dalam baskom saja Langsung seperti ini Supaya nanti langsung bisa dicuci bersih ya Teman-teman Oke kalau daun katuknya Ini sudah diambil semua Bagian yang mudanya Ini langsung saja kita cuci bersih ya Sampai benar-benar bersih Di bawah air yang mengalir Sampai bersih kurang lebih seperti ini Nah ini setelah dicuci bersih Hasilnya ya Oke ini sisihkan saja daun katuknya Kita tambahkan sayuran yang lainnya Ini satu buah wortel terin pakai Ini sudah dikupas dan dicuci bersih ya Kita potong bulat-bulat saja Mau tipis atau tebal Sesuai selera masing-masing Kalau sudah dipotong-potong Ini pindahkan ke dalam piring ya Atau wadah Lalu ini sisihkan Untuk campuran yang lainnya Terin pakai satu buah jagung manis Ini juga sama ya Jagung manisnya terin potong bulat agak tipis saja Kalau mau potongannya besar juga boleh Sesuai selera masing-masing Atau mau yang disisir bagian jagungnya saja Juga tidak apa-apa ya Teman-teman yang baru bergabung Masak menu harian yang insya Allah rasanya enak Bersama Terin Zelani Jangan lupa subscribe ya Oke ini jagungnya kita pindahkan ke dalam piring Kita satukan dengan wortel Ini boleh dicuci bersih lagi Atau langsung saja juga tidak apa-apa Disisikan Untuk bumbunya ini cukup diiris saja 3 siung bawang putih Kalau sayur bening simple ya Bawang merah dan bawang putih saja sudah cukup Yang ada temu kunci teman-teman bisa tambahkan ya Itu juga membantu Apa ya Menambah aroma sayur bening jadi lebih sedap 7 siung bawang merah Sama kita iris tipis seperti ini saja Nah ini nanti Terin tidak tumis ya teman-teman Jadi sayur beningnya benar-benar tanpa minyak ya Jadi alami semua Oke bumbunya sudah siap Kita didikan kurang lebih 1 liter air bersih Untuk jumlah airnya ini menyesuaikan Banyak sayuran yang mau dimasak ya teman-teman Jadi tidak harus sama Setelah airnya mendidih Ini kita masukkan jagung manisnya Kita rebus terlebih dahulu ya Karena jagung lebih lama untuk matangnya Sampai nanti jagungnya setengah matang Ini kita buka saja Setelah agak setengah matang Jagungnya masukkan wortel Bumbu irisnya Bawang merah dan bawang putih Ini juga kita masukkan Seasoningnya pakai 3 sendok teh garam Lalu ada kaldu jamur Pakai 2 sendok teh saja ya Nah untuk gula pasir teririn tidak tambahkan Tapi mengandalkan rasa manis dari jagung manis Dan juga wortel nanti rasanya sudah ada unsur manisnya ya teman-teman Tapi yang lebih suka ditambahkan gula pasir boleh saja Oke jagung manis dan juga wortelnya sudah agak lunak Ini kita masukkan saja daun katunya yang tadi sudah disiangi ya Dipetik-petik dan dicuci bersih Nah ini daun katunya kita aduk-aduk saja Supaya nanti lebih cepat layunya ya Nah untuk daun katu kita masak sampai lunak ya teman-teman Supaya nanti rasanya jauh lebih enak ya Tidak bau daun katu ya mentah Oke ini kita tunggu Hingga nanti semuanya lunak dan bumbunya agak resep ya Nah ini daun katu, jagung, dan wortelnya Sudah matang ya sesuai selera masing-masing Dan bumbunya juga sudah meresap sampai tahap ini Jangan lupa untuk koreksi rasa Kita sesuaikan saja untuk rasanya ya Kalau ada yang kurang boleh ditambahkan Kalau sayur bening ini masaknya simple ya teman-teman Sat-sat-sat di dapur Masya Allah langsung jadi seperti ini Ini rasanya suager banget Kalau sudah matang sayuran, daun katu, jagung, dan wortel Ini langsung saja kita angkat Kita pindahkan sayurnya ke mangkuk saja ya Seperti ini Tuangkan jagung, daun katu, wortel, dan juga kuahnya ya Masya Allah Kalau sudah masak sayur bening kayak gini Ini soger pisang ya teman-teman Makan pakai ikan asin atau ikan goreng Yang suka sambal ditambahkan sambal ya Juga enak banget ini soger makan pakai nasi hangat Makannya pakai tangan Nikmatnya luar biasa Teman-teman yang bingung besok mau masak apa Coba buat sayur bening, daun katu, wortel, dan jagung manis seperti ini ya Sugar dan juga menyehatkan Teman-teman yang mau rekuk di rumah Jangan lupa save resep ini ya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Happy cooking See you next video Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum